Teman-teman Cancer, terutama Cancer Rising, Cancer Moon, dan Cancer Sun dari tanggal 4 September sampai 30 Desember 2023 transit Jupiter retrograding akan kena dampaknya ke 11th house kalian alias rumah di aristrologi yang mengontrol tentang friendship, pertemanan, harapan, mimpi jangka panjang, komunitas, dan aktivitas sosial terutama teman-teman Cancer Rising kalian terbetulnya adalah pribadi atau individu yang sangat-sangat intuitif dan 11th house itu adalah, aku bisa bilang, the social house atau rumah yang mengontrol di aristrologi, mengontrol segala hal terkait aktivitas sosial kamu gunakan kesempatan ini untuk kamu mengevaluasi karena toh transitnya Jupiter lagi retrograding ya mengikuti beberapa planet lain yang sudah terlebih dahulu retrograding gunakan kesempatan ini untuk kamu mengevaluasi lingkungan pertemanan kamu, teman-teman kamu, lingkungan sekitar kamu itu sebetulnya sudah sehat dan betul-betul tulus betul-betul baik sambil kamu, betul-betul supportive buat kamu serta mimpi harapan jangka panjang kamu atau tidak lalu mimpi dan harapan keinginan jangka panjang kamu sudah sehat atau tidak sudah achievable, sustainable, dan bisa kamu perjuangkan, kamu pertahankan atau tidak coba belajar evaluasi dan ciptakan batasan sehat atau aku bisa bilang, learn to set healthier boundaries untuk kamu bisa mendefinisikan, ya makna teman bukan berarti kamu langsung cut off atau kamu putus, kamu tinggalkan kamu akhiri hubunganmu dengan orang-orang sekitar kamu lalu kamu mengisolasi diri, tidak tapi pilih dan pilih dengan bijaksana mana hubungan yang sehat dan mana yang tidak lalu dalam lingkungan pekerjaan, aku bisa bilang sebetulnya ini adalah transit yang baik transit yang sehat untuk kamu mengevaluasi pekerjaan kamu itu sudah bisa kamu kerjakan dengan maksimal atau tidak atau karir kamu itu sudah selaras atau tidak dengan panggilan hati kamu, misi jiwa kamu atau tidak beban kerja yang kamu miliki itu sudah selaras dengan pendapatan atau pencapaian yang jadi target kamu atau tidak apakah kamu sudah punya kesempatan, punya potensi untuk mengembangkan diri atau tidak apakah kamu bertumbuh di bidang kerja, di bidang karya yang kamu pilih atau tidak aku bisa bilang Jupiter itu adalah planet yang mengontrol abundance, luck, opportunity, growth aku bisa bilang gunakan transit ini untuk kamu mengevaluasi bayangkan dirimu adalah leader of course kamu adalah leader kamu adalah pemimpin untuk hidupmu sendiri apakah kamu sudah bisa menjadi pemimpin yang baik gunakan kesempatan ini bukan untuk terburu-buru atau tergesa-gesa cari peluang karir atau kesempatan karir baru atau kesempatan kolaborasi yang baru tapi pilih dan pilih dengan bijaksana susun strategi yang realistis, achievable atau bisa kamu capai secara bertahap seperti kamu lagi naik tangga tapi bukan berarti negatif sih menurutku dampak dari Jupiter retrograde dampak Jupiter retrograde itu bisa juga muncul dalam konteks ada bonus, kamu dapat bonus mungkin atau kamu dapat tawaran lama yang kembali lagi tapi karena 11ers itu betul-betul community dan social group ya kalian akan belajar banyak tentang memilah dan memilih mana koneksi sosial mana hubungan dan lingkungan pertemanan yang sehat dan yang baik buat kamu ikuti intuisi kamu dalam kamu memilah dan memilih lingkungan pergaulan yang memang bukan hanya bisa mendukung kamu dalam jangka panjang atau mendukung kesuksesan kamu dalam jangka panjang tapi teman-teman yang betul-betul lingkungan dan teman-teman yang betul-betul tulus sayang sama kamu, peduli sama kamu kalau kalian merasa kamu sudah dikelilingi dengan orang-orang yang memang sehat, supportive, dan kondusif termasuk hubungan kamu dengan pasangan kamu sudah baik-baik saja bahkan sudah harmonis it's gonna be a great time for you to spend more time with them ini akan jadi waktu dan momentum yang baik untuk kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka dengan orang-orang yang kamu pedulikan dengan orang-orang yang kamu sayang tapi kalau tidak gunakan kesempatan ini untuk betul-betul mengevaluasi apa makna hubungan sehat dan apa makna kecukupan finansial hubungan sehat, teman-teman yang baik, yang kamu butuhkan anggaplah kamu mau lagi bersih-bersih nih kamu mau bersih-bersih dan sapu bersihkan hubungan, lingkungan, koneksi yang tidak supportive, tidak kondusif, dan tidak sehat lagi buat kamu pilih dan pilih dengan bijaksana anggaplah kamu sekarang seperti yang bilang tadi kamu lagi jadi pemimpin nih kamu lagi dikasih jadi posisi, kesempatan, mau jadi pemimpin of course, kamu memang sudah pemimpin untuk hidupmu dari dulu tapi sekarang kamu lagi dihadapan dengan situasi oke, strategi apa dan troops atau apa yang mau kamu bawa ke masa depan kamu apa yang mau kamu bawa kamu jaga dan mau kamu pertahankan juga untuk jangka panjang well, aku rasa ini semua untuk teman-teman cancer terutama cancer rising cancer moon dan cancer sun semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk like kalau kamu rasa resonate ya sampai kita ketemu lagi di kesempatan bye-bye God bless I love you guys so much